Intro Kabupaten Monogiri sukses menjadi tuan rumah kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka hari ulang tahun ke-69 tahun Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 23 hingga 25 Agustus 2019, dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT Jawa Tengah yang ke-69 berlangsung di Kabupaten Monogiri. Secara resmi, Pesta Rakyat dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo SHMIP. Pesta Rakyat yang mengambil tema Ngrumat Beberayan ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, 23 hingga 25 Agustus 2019. Acara dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan hiburan, dipusatkan di lapangan alun-alun Giri, Keridabakti, serta Gor Giri Mandala Wonogiri. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan tema kegiatan Ngrumat Beberayan mengandung filosofi persatuan dan kesatuan, serta semangat bergotong royong. Kita semua akan belajar bahwa Ngrumat Beberayan itu bagaimana merawat kekeluargaan kita. Kekeluargaan kita itu dirawat dengan harmoni. Harmoni itu dilakukan dengan rasa kasih sayang. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati menggunakan jari di Metsaus, sehingga tidak ada yang tersinggung. Makanya ini sangat konteksual untuk kekeluan Indonesia hari ini. Kegiatan pesta rakyat dimeriahkan dengan berbagai hiburan, pameran, serta perlombaan, baik pameran produk kria dekranaseda, lomba desain batik dekranaseda, festival olahraga rekreasi daerah, ketoprak eksekutif, Wonogiri Fun Bike, dan lomba olahraga tradisional. Sedangkan pada puncak acara menampilkan para deseni budaya dari berbagai wilayah dan kabupaten sejawa tengah. Di sela-sela acara, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengajak kepada seluruh masyarakat Wonogiri untuk berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan pesta rakyat dengan tujuan menggaungkan kembali nilai-nilai paseduluran, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai kebinekaan untuk menciptakan wilayah Jawa Tengah agar tetap gayeng serta sukses untuk wilayah Wonogiri. Kita mengharapkan bahwa inilah satu upaya konkret dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk hadir, fasilitasi, menjebatani, dan menjadi satu media yang baik untuk bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif. Buyuk Rukun, Perumat Beberayan, untuk Jawa Tengah tetap gayeng, Wonogiri pasti sukses. Kontributor Wonogiri Jawa Tengah, Ashik Marsudi melaporkan. Terima kasih telah menonton!